Puluhan calon pekerja migran Indonesia, PMI asal Tulungagung, diduga menjadi korban penipuan Oknum yang mengatasnamakan Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta atau PPTKIS yang berada di wilayah Kecamatan Kedungwaru. Sejumlah korban mendatangi Mapolres Tulungagung mempertanyakan perkembangan penyelidikan kasus yang mereka laporkan pada Oktober lalu tersebut. Salah seorang korban Widianto mengaku jumlah korban dugaan penipuan dalam kasus yang mereka laporkan tersebut mencapai 20 orang. Namun hanya 10 orang yang melaporkan kasus tersebut ke polisi. Widianto mengatakan kasus dugaan penipuan tersebut bermula pada April 2021 lalu. Saat itu ia mendapat tawaran dari terlapor untuk bekerja di Amerika Serikat dengan gaji 80 juta rupiah per bulan. Namun setelah menyetor biaya yang diminta, sampai saat ini belum juga diberangkatkan. Menurut Widianto, setiap korban menyetor uang dengan jumlah berbeda-beda antara 50 juta hingga 125 juta rupiah. Terlapor itu menjanjikan untuk memberkatkan bekerja ke Amerika itu maksimal bulan. Karena kan setiap korban kan berbeda-beda. Ada yang bulan April, ada yang September, ada yang November, ada yang Desember. Tapi sampai sekarang tidak ada keterusan, tidak ada titik temuin, tidak ada realitasnya lah. Tapi kita korban juga pernah melakukan, sebelum kita laporkan ke polisi, kita akan pengen kekeluargaan dulu. Tapi yang terlapor itu malah kita itu dusir setelah, kita itu dianggap mengganggu keterlapan terlapor itu. Kasus dugaan penipuan yang dilaporkan pada bulan Oktober tersebut kini masih dalam penanganan pihak kepolisian.